Makasih ya, udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Aktris Amanda Manopo merayakan ulang tahun yang ke-23. Perempuan berdarah Spanyol, Filipina dan Minahasa ini mendapat kejutan dari rekan-rekannya. Lawan main Arya Saloka itu pun tampak kaget sekaligus terharu melihat perhatian orang-orang dekatnya. Hal ini terlihat dari unggahan manajer Manda, Rico Ricciardo. Sang manajer mengunggah momen di mana bintang Mermaid in Love masuk ke ruangan hotel dengan mata tertutup. Lantaran tak dapat melihat, Manda awalnya tampak ketakutan saat dituntun dua orang. Warna ungu jadi tema acara ultah pemain film Sajen. Manda tampil fashionable mengenakan setelan blues dan loose pants ungu. Dekorasi ruangan hingga kue ultah yang disediakan pun berwarna ungu. Lawan main Manda di ikatan cinta yang baru menikah, Glenca Cisara dan Randy John hadir dalam momen meriah ini. Berikut enam potret kejutan Ulta Amanda Manopo ke-23. Detik-detik Amanda masuk ke kamar hotel yang telah didekorasi sedemikian rupa. Keluarga dan kerabat tampak menantikan kedatangan pemilik usaha perawatan kulit ini. Manda terlihat ragu dan takut lantaran matanya ditutup kain. Usai matanya dibuka, pemain film ikatan cinta ini tak bisa menyembunyikan kekagetannya. Namun sorot matanya juga berbinar mengetahui kejutan yang disiapkan rekan-rekannya. Manda terlihat senang mengetahui sebuah sisi ruangan sudah didekorasi untuk ulang tahunnya. Tampak backdrop hingga sederet kado menanti untuk dibuka. Sebuah selempang bertuliskan birthday girl dipakai Manda. Ia mengambil buket bunga yang disediakan. Terlihat dekorasi backdrop hingga balon ungu. Demikian pula tas dan outfit yang dipakai Manda. Beberapa kuetar juga tersedia di meja ruangan itu. Salah satunya terlihat berwarna ungu. Manda pun tampak meniup lilin dengan penuh semangat. Dua tahun terlibat dalam produksi sinetron harian, Glenca datang pada pesta ultah Manda. Keponakan popi bunga ini memakai busana putih, tampil kompak dengan sang suami, Randy John. Tak ketinggalan pula, lawan main yang dini dikabarkan dekat dengannya yakni Arya Saloka, juga memeriahkan acara pesta ulang tahun sang istri di sinetron. Momen perayaan ulang tahun Amanda Manopo yang ternyata dirayakan Arya Saloka secara diam-diam. Momen perayaan Arya Saloka untuk hari spesial Amanda Manopo terekam dalam skain sinetron Ikatan Cinta. Meski tak nampak, Arya Saloka ikut merayakan ulang tahun Amanda Manopo secara diam-diam. Kali ini Arya Saloka kepergok merayakan ulang tahun Amanda Manopo lewat sebuah isyarat. Diketahui, Amanda Manopo cuti dari sinetron Ikatan Cinta agar bisa merayakan ulang tahun dengan orang terdekat. Melansir support Talman 19, Arya Saloka tetap tak melupakan Amanda Manopo meski pasangan tersebut tak ada dalam skain tersebut. Bahkan untuk merayakan hari spesial Amanda Manopo, Arya Saloka pun mengenakan baju berwarna ungu kesuakaan pemeran Andin ini. Di tempat berbeda pada hari momen ulang tahun Amanda Manopo, Arya Saloka dan pemeran Andin tersebut menggunakan baju senarik. Yang ada, yakni berwarna ungu. Entah Arya Saloka yang sengaja mengenakan pakaian ungu untuk merayakan ulang tahun Amanda Manopo atau ketidak sengajaan di waktu yang pas. Yang pasti Amanda Manopo dan Arya Saloka mengenakan baju berwarna sama di hari spesial salah satunya membuat penggemar senang. Melihat mereka bajunya sama warnanya udah bahagia banget, emoji berwarna ungu. Bahagia itu sederhana, tulis akun penggemar support Talman 19. Amanda Manopo mendapatkan kejutan dari keluarga dan para teman-temannya termasuk rekan di sinetron Ikatan Cinta. Kali ini ada hal spesial di hari ulang tahun Amanda Manopo. Amanda Manopo telah memiliki kekasih baru namun masih dirahasiakan identitasnya. Namun hal ini terkuak dalam kejutan spesial sang manajer, Rico Ricciardo. Di saat mendapat kejutan dari sang manajer, reaksi Amanda Manopo terlihat tak biasa. Amanda Manopo yang biasanya terlihat lincah dan bahkan pecicilan kali ini terlihat kalem. Seolah dalam kejutan sang manajer ada kekasih yang ikut hadir. Melansir instastory at Rico garis bawah Ricciardo, ia menghampiri Amanda Manopo yang tampak berada di dalam kamar. Video yang tak menampilkan suara itu menunjukkan Amanda Manopo yang tampak tersenyum lebar mendapatkan kejutan ulang tahun. Amanda tampak mengenakan duster berwarna hitam dengan rambut pendeknya yang dibiarkan terurai. Doanya sehat terus makin sukses makin dekat dengan Tuhan. Tulis Rico Ricciardo dalam Instagram story-nya menyebut nama Instagram Amanda Manopo, at Amanda Manopo. Dalam beberapa akun fans Amanda Manopo, mereka pun tampak berbondong-bondong mengucapkan aktris idolanya itu ucapan. Selamat ulang tahun. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!